Intro Salam saudaraku dimanapun saudara berada Kiranya Tuhan Yesus menyertai aktivitas saudara sepanjang hari ini Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan Pada hari ini akan saya kasih tema hati yang mengasihi jiwa-jiwa Nas pada renungan hari ini akan saya ambil dalam Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ketujuh belas Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian Hari-hari ini ketika manusia semakin memikirkan kepentingan dan urusannya masing-masing Menyelamatkan jiwa atau menginjil mungkin menimbulkan tanggapan yang sinis dan penuh dengan skeptis Banyak orang berpikir menyelamatkan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri saja sudah setengah mati susahnya Kenapa pula kita harus memikirkan keselamatan orang lain Ya hari-hari ini kecenderungan manusia untuk mencari kepentingannya sendiri Dan bukan kepentingan untuk Tuhan adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi Namun sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Dan telah bersungguh hati kepadanya Kita mempunyai suatu benih kobaran api di hati kita masing-masing Sadar atau tidak sadar saudaraku Hati kita akan tergerak ketika mendengar cerita atau melihat kehidupan mereka yang belum mengenal Tuhan Ada dorongan dalam hati kita untuk mengabarkan injil dengan penuh sukat kita Untuk bersaksi bagaimana hebatnya karya Tuhan dalam hidup kita Dan untuk menunjukkan bahwa terang pengharapan itu ada dalam Tuhan Kita ingin sekali menunjukkan dan membawa mereka ke dalam Tuhan Tinggal bagaimana kita akan melindak lanjut di dorongan tersebut Maka kita kobarkan api penginjilan Atau malah kita padankan karena kita tidak berani atau bingung bagaimana caranya Sebenarnya kita hanya perlu memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang Dengan demikian kita akan rela berusaha Rela membayar berapapun harganya untuk menyelamatkan mereka yang belum mengenal Tuhan Bukan hanya dengan harta Rasul Paulus bahkan berkata Sekalipun darahnya dicurahkan Ia akan tetap bersuka cita oleh karena jiwa yang diselamatkannya Kita mungkin perlu berkorban perasaan Korban waktu mengorbankan kenyamanan dan waktu makan atau istirahat kita Untuk satu jiwa menerima keselamatan dari Tuhan Namun ingatlah bahwa tidak ada satupun pekerjaan yang sia-sia dalam Tuhan Satu jiwa yang kita selamatkan akan membuat segala susah payah yang kita alami Hilang dan sirna Berganti dengan rasa suka cita yang luar biasa saudara Hal itu memberi bahan bakar istimewa untuk api apostolik dalam jiwa kita Sehingga makin berkobar dan menyala-nyala untuk menjadi penjala jiwa yang produktif bagi kerajaan sorga Memang awalnya agak susah Namun ketika saudara sudah menemukan treknya, jalannya Maka saudara akan terus menjalankan sesuai trek Saudara akan merasa, aduh mau menyelamatkan lagi nih Mau menyelamatkan lagi nih Yang penting harus ada awal dari segala sesuatu Saudara, bergerak Mulai dari saat ini Mari kita renungkan Saudara sudah memiliki hati belas kasihan atau belum? Coba saudara jawab sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada saudara Bagaimana Anda memandang keselamatan yang telah Anda terima? Dorongan apa yang Anda rasakan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang? Coba pikirkan Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjangkau mereka Dan melangkahlah dengan bersegera Saudara bisa jawab sendiri dan itu menjadi penyemangat saudara Kalau Anda merasa saat ini tidak ada beban terhadap jiwa-jiwa yang hilang Mungkin selama ini Anda terlalu memikirkan kepentingan Anda sendiri Tidak terlalu peduli dengan orang-orang di sekitar Anda Hari ini miliki hati yang penuh belas kasihan terhadap mereka yang terhiram Mereka membutuhkan uluran tangan kita Dan belas kasihan hati kita yang membawa mereka semua ke dalam keselamatan Tuhan Yesus memberkati Jika Bapak Ibu Saudara Saudari membutuhkan dukungan doa dan layanan konseling Atas pergumulan yang sedang dihadapi Dapat mengirimkan pokok doa ke nomor yang tertera di bawah ini Tim doa dan konseling GKRI Diaspora Seed Center dengan senang hati akan melayani Anda Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan pada kami Kami rindu keluarga, teman-teman, dan kenalan kami juga mengenal Engkau secara pribadi Serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan jurus selamat Urapi kami Tuhan, pakailah kami untuk menjadi penjala jiwa bagi kemuliaanmu Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Haleluya Amin Selamat menikmati